Kayak pengikutan Imam Ghazali tuh, yang kurang ajar, yang taklitnya tuh. Lawang Imam Ghazali sendiri mengatakan, Bidha'ati fi ilmil hadis miscaf. Ilmuku tentang ilmu hadis tuh lemah, kata Imam Ghazali. Makanya beliau meninggal, megang Sohibu Hori. Cuma muridnya kadong nyetak, Ihya Ulumuddin, betul? Saya kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali yang berjudul Ihya Ulumuddin. Dimana kitab Ihya Ulumuddin ini salah satu kitab rujukan di negeri kita ini. Dan kitab ini sudah ditakhric oleh para ulama. Seperti Al-Imam Al-Hafidh Zainuddin Al-Iraqi. Dimana beliau mentakhric kitab Ihya Ulumuddin dalam kitab beliau yang berjudul Hamlul Asfar. Dan beliau mengatakan, di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, ada lebih dari seribu hadis yang tidak ada asalnya. Belum lagi seribu hadis Pakal Sudan yang lainnya. Tapi banyak hari ini anak kurang ajar, baru belajar kemarin sore, gelar pun baru cuma satu dan dua. Baca kitab Ghazali pun belum pernah khatam. Karena ada gurunya mengatakan, di kitab Ghazali ada hadis palsu, lalu dia taklit kepada gurunya. Padahal dia sendiri tidak pernah meneliti hadis manakah yang dia sebut palsu. Apakah Sufi itu sesat? Tasawuf Ghazali yang ketika sampai pada tingkatan segeri tua, maka Allah menunggal sifat-sifatnya. Tapi Al-Halas dan juga Ibn Arabi dan Abu Yazid Al-Fuswami yang menunggal adalah zat Allah. Tapi dua-duanya sesat. Dua-duanya sesat. Kawan kita Arba'in pun belum hafal, tapi sudah berani ngajak Ghazali. Mereka mengatakan, di ihya itu hadis to'if palsu. Tapi kalau ditantang, sebutkan mana yang palsu itu. Nanti dia katakan, imam ini berkata, bukan, kalau anda mau mengatakan di dalamnya hadis palsu, harus penelitian anda sendiri. Jangan menumpang dengan penelitian orang lain. Baru satu level dengan Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali besar manusia. Manusia bisa salah, bisa. Bisa benar. Nah, beliau mengatakan Al-Ghazali kesalahannya besar. Banyak. Dalil gak punya banyak dalil. Ilmu dalil gak punya. Ilmu sunnah gak punya. Buktinya apa? Kitab terbanyak mengandung hadis palsu. Hadis lemah. Hadis dusta terhadap Nabi. Kitab apa? Ihya. Imam Al-Ghazali sendiri sebetulnya mengakui kalau pengetahuan beliau terhadap hadis itu lemah. Beliau berkata, Pengetahuan saya tentang hadis, kata beliau, sangat sedikit sekali. Karena Imam Al-Ghazali hidupnya habis untuk mempelajari ilmu filsafat. Imam Al-Ghazali itu di masa kecilnya belajar hadis. Lalu beliau sibuk dengan ilmu usul. Dan di masa tuanya kembali belajar hadis. Belum meninggal wafat. Sohih Bukhari ada di dada. Dasyat gitu. Tapi dituduh kitabnya menyebutkan hadis palsu. Jadi wajar kalau jembolan Ihya Ulu Mudin benci ama sunnah. Walaupun ketua sebuah partai Islam. Kelompok Islam, kerasi Islam. Jadi kita gak bisa salahkan juga ala orang belajarnya salah. Tapi lihat orang kalau belajarnya betul. Dua kali kajian tau bid'ah. Lihat. Tapi kalau orang yang belajarnya gak betul. Betahun-tahun gak paham bid'ah. Makanya kitab Tawid Syed Muhammad bin Abdul Wahab. Buat pencinta bacaan. Tahu. Penulisnya jenius. Kalau kita gak belajar sama guru. Jadi khawarij. Kilabunar. Anjing neraka. Kata Rasulullah. Imam Ghazali itu berkali-kali hafal. Dan beliau menghatamkan suhaibu khawin. Jadi Imam Ghazali itu kata Imam Zahabi. Zahabi ini murid imun terinya. Murid imam salafinya. Apa kata Imam Zahabi? Seandainya Ghazali. Fokus dari dulu dengan ilmu hadis. La sabakana. Maka dia akan melewati semua imam ahli hadis di zaman kita. Maka bekal dalam ilmu sunnah itu sedikit. Kata Imam Zahabi. Tingginya kedudukan beliau. Agungnya kedudukan beliau. Tapi urusan sunnah, urusan hadis. Dia itu fakir. Yang kemudian di akhir hayat beliau. Baru kemudian beliau menyibukkan diri mempelajari suhaibu khawri. Di saat beliau sedang mempelajari suhaibu khawri. Imam Zahabi. Tapi beliau mengatakan di dalamnya ada hadis yang kami tidak temukan. Di akhir hayat beliau, dia sudah tinggalkan semuanya itu. Kembali dia kepada hadis Nabi SAW. Sibuk menghafal suhaibu khawri. Sampai dikatakan. Beliau Al-Ghazali meninggal dunia tahun 505. Dalam keadaan suhaibu khawri sudah dihafal di dadanya. Kalau Allah meneliti hadis di kitab Iyalumuddin. Tidak adalah Ghazali menukil satu hadis. Kecuali ada sumbernya dalam kitab. Karena Ghazali itu pakar mantik. Dalam ilmu mantik. Dilarang seseorang berbicara tanpa sandaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Hasana Islam. Sahabat Hasana Islam, kitab Ihya Ulumuddin atau pembacaan yang populer Ihya Ulumuddin. Yang dikarang Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Termasuk di antara kitab yang menimbulkan pro kontra sejak dulu. Bahkan di saat penulisnya masih hidup. Orang-orang yang melancarkan kritikan terhadap kitab ini bukan orang sembarangan. Dan mereka memiliki latar belakang keilmuan serta mashab yang berbeda-beda. Sebutlah tokoh-tokoh besar seperti Imam Al-Majiri, Abu Al-Walid At-Turtusi, Al-Qaddiiyat, Ibnu Salah, Ibnu Al-Jawzi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qoyim, dan lain-lain. Di kalangan pendakwah kontemporer, kaum Wahhabi Salafi adalah yang paling getol mengkritisi Imam Ghazali. Berikut kitab tulisannya yang paling fenomenal, Ihya Ulumuddin. Sebut saja Subhanbawazir dan Badrussalam. Subhanbawazir lebih mengulas soal pernyataan Imam Ghazali, ilmuku tentang ilmu hadis lemah. Merendahkan orang yang mempelajari Ihya sebagai taklit, yang digelari sebutan kitabunar, anjing-anjing neraka. Alasannya, mereka salah mengambil guru dan kitab, sehingga gagal membedakan bid'ah dengan sunnah. Sementara Badrussalam menyoal lemahnya Imam Ghazali soal hadis. Imam Ghazali di akhir ayatnya, beliau sibuk dengan membaca sohih buhkori, dan ketika beliau wafat, beliau mengatakan, Aku wafat di atas ini. Beliau meninggal dalam keadaan mempelajari sohih buhkori, kata Badrussalam. Karena beliau sebelumnya hidupnya habis dengan mempelajari ilmu fisafat, habis hidupnya untuk membantah ilmu fisafat. Sampai beliau sendiri bingung. Akhirnya, beliau kembali kepada sohih buhkori, beliau pelajari. Lanjut Badrussalam. Pun, dengan pendakwah wahabi lainnya, Zainal Abidin yang menyoroti ajaran tasawuf Imam Ghazali, dan memfonisnya sebagai jalan yang sesat. Sebaliknya, orang-orang yang memuji kitab ini, Ihya Ulumuddin, dan mengagumkannya, juga tidak kalah banyaknya. Bahkan sangat-sangat jauh, lebih banyak dari mereka yang mengkritiknya. Secara umum, yang menjadi fokus kritikan mereka adalah warna tasawuf yang sangat kental dalam Ihya. Sehingga ada beberapa ungkapan Imam Al-Ghazali yang dinilai sudah keluar dari jalur syariat. Di samping itu, banyak hadis yang dicantumkan di dalamnya ternyata lemah dan bahkan palsu. Kritikan ini telah dijawab banyak ulama, seperti Imam Taqiyuddin As-Subki, dan putranya Imam Tajuddin As-Subki, Imam Abdul Ghafar Al-Farizi, Imam Murtado Al-Zabidi, Imam As-Suyuti, Imam As-Sya'arani, Imam Abdullah Al-Aidarus, dan lain-lain. Hujdatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, At-Tusi As-Safi'i, atau yang biasa disapa Imam Al-Ghazali, tentu bukan nama yang asing di kalangan umat Islam. Ulama kelahiran Tus tahun 450 Hijriah, wafat 14 Jumadil akhir 505 Hijriah. Ini merupakan seorang filsuf dan seorang muslim yang andal. Gelar Hajatul Islam, beliau dapatkan sebab kegigihannya dalam melawan keyakinan-keyakinan subhat dalam masalah akidah, dan sikap telatennya dalam membantah kerancuan cara berpikir filsuf. Semua itu tidak diraih dengan gampang. Bersama saudaranya, Al-Ghazali yang yatim sejak kecil, memang memiliki semangat dan ketekunan yang luar biasa dalam mencari ilmu. Di antara kitab Imam Al-Ghazali, yang sering dijadikan referensi oleh umat Islam, utamanya warga NU, adalah Faisalut Tafrikoh, Bainal Islam Wazindiko. Dalam kitab tersebut, Al-Ghazali menjelaskan secara panjang lebar, terkait kesalahan-kesalahan dalam tuduhan kafir terhadap suatu golongan. Kitab ini dikarang setelah karya monumentalnya, Ihya Ulumiddin. Dan sebelum menulis kitab ragam cara berpikir tentang akidah, yaitu Mungkid Minal Dalal. Lahirnya kitab Faisalut Tafrikoh, Bainal Islam Wazindiko, bermula ketika teman Al-Ghazali, melapor bahwa lawan Al-Ghazali dalam diskusi ilmu kalam telah mengeluarkan ponis kafir dan sesat terhadap sang hujatul Islam. Imam Al-Ghazali merespon dengan rasa prihatin, serta merasa bertanggung jawab untuk meluruskan kesalahan-kesalahan dalam gampangnya ponis kafir kepada orang lain yang tidak sepaham dengannya. Oleh sebab itulah, Imam Al-Ghazali menulis kitab-kitab Faisalut, Tafrikoh Bainal Islam Wazindiko. Imam Al-Ghazali dalam pengantar kitab Faisatul Tafrikoh Bainal Islam Wazindiko, mengungkap kerusahannya, perihal tuduhan kafir pada umat Islam. Cendikawan Muslim saat itu salah dalam mengategorikan mana masalah pokok keyakinan atau akidah dan mana cabang dari keyakinan. Menurutnya, betapa banyak perdebatan antara tokoh Muslim namun minim dalam memberikan kontribusi untuk meyakinkan umat Islam pada kebenaran. Sedangkan umat Islam dilanda berbagai fitnah tentang akidah. Dan banyaknya para pendakwah yang menganggap dirinya ada pada kebenaran, namun nyatanya ada dalam kesalahan. Bahkan orang-orang yang mengajak terhadap persatuan dalam bingkai keislaman acapkali diacuhkan dan dijauhkan. Umat Islam menjadi bingung, tanpa tahu kebenaran. Semua nasihat para ulama diabaikan, bahkan tidak dianggap kebenarannya. Padahal, pemicu terjadinya masalah tersebut disebabkan masalah kecil yang dibesar-besarkan. Yang cukup mengherankan, menurut Al-Ghazali, mereka yang mengeluarkan fakta paling benar dan paling Islam, melarang umat Islam untuk mengikuti fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama selain kelompok dari golongan yang mengaku paling benar. Bahkan jika ada yang mengajak pada kebenaran, tapi bukan dari kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai paling Islam, harus ditinggalkan. Tidak boleh diikuti. Kritik untuk kelompok yang sering mengeluarkan tuduhan kafir, Imam Al-Ghazali mengejak pada para pendakwah untuk bisa menebarkan sikap tersamu dalam berdakwah, serta mengedepankan persatuan. Melalui kitab-kitab Faisalut Tafrikoh Bainal Islam Was Sindiko, beliau menyampaikan, menjadi tokoh Islam itu berarti menjadi penunjuk umat dalam meraih hidayah, baik di suatu desa ataupun kota. Ia mesti menyampaikan dengan kata yang lemah-lembut, penuh hikmah, merapatkan barisan, serta berpegang teguh pada agama Allah yang kokoh. Dalam kitab tersebut, ia juga memberikan standar agar tidak mudah menjustifikasi orang lain keluar dari Islam. Karena bagaimanapun, orang-orang yang masih iman terhadap kenabian Rasulullah SAW dan mengakui setiap kepastian dalam agama yang sudah menjadi aturan Islam secara pasti, tetap dihukumi sebagai orang Islam yang wajib dijaga darahnya, jiwanya, dan hartanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, barang siapa sholat, sebagaimana sholat kita, menghadap arah kiblat kita, dan memakan sembelihan kita, maka dia adalah seorang muslim. Ia mempunyai perlindungan dari Allah dan Rasulnya. Maka janganlah kamu mendurhakai Allah dengan mencederai perlindungannya. Hadis riwayat Anas bin Malik Dari sini bisa kita simpulkan bahwa problem tuduhan kafir pada umat Islam yang berbeda paham bukanlah sesuatu yang baru terjadi. Bahkan Imam Al-Ghazali menjadi sasaran tuduhan itu sebagai konsekuensi dari kegigihan beliau dalam menjawab dan membantah edukasi syubhad kepada orang-orang yang menganggap dirinya sebagai kelompok paling Islam. Imam Al-Ghazali juga menyampaikan bahwa munculnya tuduhan kafir terhadap suatu golongan disebabkan mereka tidak paham koridor dan standar takfir atau menuduh kafir secara khusus. Beliau juga menyampaikan bahwa perbedaan amaliah dalam masalah ibadah tidak sampai berujung pada kekafiran. Menariknya, dalam kitab yang berjumlah 127 halaman itu Imam Al-Ghazali membahas masalah penting bagi umat Islam dengan sangat rinci Mulai dari pokok-pokok akidah sampai cabang-cabangnya Meski secara eksplisit pembahasan itu sudah disinggung dalam kitab Ihya Ulu Middin pada pembahasan Tauhid dan dalam kitab Al-Mungkid Minal Dolar Sahabat khususan Islam untuk lebih jelasnya mari kita simak ulasannya bersama Buya Arasi Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Bapak-Ibu, para Satis, para Abuya, Semoga dalam rindu Allah SWT Waktu kita tidak panjang ya Cuma sampai jam? 11 Sebelumnya supaya berkah Mari kita baca Al-Fatiha Kita bacakan, kita kirimkan Untuk diri kita sendiri Semoga Allah buka kolbu ini Dan Allah kirimkan Untuk Sayyidina Nabi S.A.W Dan pengharap kita ini Dan silsilah guru kita Nanti saya kirimkan silsilahnya Ke Datuk Tid InsyaAllah ya Lahumul Fatiha Karena Min ajli anna Al-Qutub Daghmun kabir Lakini Labudan akhtasirha Fi muddatin yasira Fakul lakum Al-Qutub Bil-Mujalat Al-Qutub Kima yata'alak bi-sharhi Aja'i bil-qat Ya Leng rati Kani mukubah Kameramenya Bingwa Mungkin Al-Qutub 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 Ada yang cetaknya Sopan Beradab Ada yang tidak beradab Salah satu yang tidak beradab Ini kitab Ini Darutak Darut syaruk Ya Dulu Kitab itu Sengaja Dikawinkan dengan Satu kitab kecil Yang taruh di bawah Judulnya Hamlul Asfar Ya Atau Al-Mu'ni'an Amlil Asfar Fil Asfar Fi takhidimah Fi ihya' minal akhbar Imam Ya Subki Kemudian Yang masuk itu punya murid Namanya Al-Iraqi Al-Iraqi itu Menyimpulkan Dan mengembangkan Hasil kajian Temuan gurunya Bahwa Di dalam ihya Betul ada hadis bermasalah Pasti selalu Isunya itu Benar gak Jadi hadis-hadis di ihya Hadis di ihya itu Ada sekitar Aqraw ila Khamsi alaf Khamsi alaf Jadi hampir lima ribuan Belum lagi Kalam-kalam sahabi Kalam-kalam sahabi Itu bisa sampai puluhan ribu Dan imam Abu Hamid al-Ghazali Kullama Syarraha syaih Bada'a bil-qur'an Subhu Wasanna Bisunnah Wasallasa Bikalami la imam Minus sahabu Al-Tabi Jadi mereka Kalau baca kitab Ghazali Ghazali itu Setiap kali memulai Suatu bab Selalu ada kalam Allah Kalam Nabi Lalu ada kalam Sohaban Tadi Sangat Sangat Salaf sekali Tapi banyak Hari ini Anak kurang ajar Baru belajar Kemarin sore Gelar pun Baru cuma satu Dan dua Baca kitab Baca kitab Ghazali pun Belum pernah Katam Karena ada gurunya Mengatakan Di kitab Ghazali Ada hadis palsu Lalu dia taklit Kepada gurunya Padahal dia sendiri Tidak pernah meneliti Hadis manakah Yang dia sebut palsu Oke kita sebut palsu Imam Pengikut Imam Ghazali Namanya Tajuddin As-Subki Jaraknya sudah panjang Beliau muhaddis Hafal Sohib Bukhari Muslim Dan lainnya Beliau Hafal Sohib Bukhari Muslim Masih ikut Imam Ghazali Kawan kita Arba'in pun Belum hafal Tapi sudah berani Ngejek Ghazali Apa yang terjadi Mereka mengatakan Di ihya itu Hadis To'if Palsu Tapi kalau ditantang Sebutkan mana Yang palsu itu Nanti dia katakan Imam ini berkata Bukan Kalau Anda mau mengatakan Di dalamnya Hadis palsu Harus perlertian Anda sendiri Jangan menumpang Dengan Penelitian orang lain Baru satu level Dalam Ghazali Imam Ghazali itu Di masa kecilnya Belajar hadis Lalu beliau sibuk Dengan ilmu usul Dan di masa tuanya Kembali belajar hadis Belum meninggal wafat Sohib Bukhari Ada di dadanya Dasar Tapi dituduh Kitabnya Menyebutkan hadis Tadi kami mengatakan Takrib Sekitar Lima ribuan Hadis Yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari Kalau Sheikh Sa'id Mangduh Menghitungnya 4.800an Guru Ustadzaki Di Mesir Ketemu Mungkin murid-murid beliau Mungkin waktu Di sana Beliau sedang Ada konflik Karena beliau ini Ahli hadis Akhidahnya sama dengan Al-Azhar Tapi konflik Dengan kawannya Di Al-Azhar Itu biasa Buya-buya itu Konflik itu biasa Tapi di belakang Sering menda'akan Sheikh Sa'id Mangduh Mengumpulkan 4.800an Tapi kalau sayang Hitungnya Lima ribuan Anggaplah Lima ribu Oke Imam Subki Mengatakan Ada Tiga ratus Hadis La Asla Lah Tiga ratus Apa arti La Selalah Tidak ada sumbernya Berarti Palsu Paham? Oke Kemudian diteliti Oleh Al-Iroqi Jumlahnya sama Tiga ratusan La Asla Tapi Ulama kita Tidak tinggal Diam Belakangan Guru Dari Sheikh Abdus Hamad Al-Falimbani Orang Indonesia Yang belajar Di Mekah Madinah Belajar Kepada Sayyid Murtado Az-Zalini Pengarang Kitab Yang tadi disebut Buya Ades Beliau itu Termasuk Awas Orang terakhir Yang dilakobkan Gelar Hafiz Kalau Hafiz Zaman Nau Hafal Tiga puluh Jus Kalau zaman itu Hafal Tiga puluh Jus Itu baru Kempis Belum disebut Hafiz Belum layak Jadi Mufti Belum layak Dulu Kalau zaman ini Cukup Hafiz Google Lalu Sayyid Murtado Az-Zabidi Teliti ulang Tiga ratus Riwayat itu Tersisa Sekitar Seratusan Yang belum Beliau temukan Sumbernya Tapi Sayyid Murtado Az-Zabidi Mulai curiga Jangan-jangan Imam Al-Wazali Di abad Kelima Menemukan Atau membaca Kitab Hadis Yang kitab Hadis itu Hari ini Sudah tidak ada Canggih Atau tidak Di zaman Belum ada Google Belum membaca Kitab Hadis Itu ratusan Ada yang sudah Kata Besai Bukhari Bapak Ibu Yang mau kritik Bukhari Yang mau kritik Gozali Cukup Kata Bukhari Cukup Antum silahkan Mau kritik Nanti kita bisa Aduh argumentasinya Imam Gozali Itu Perkali-kali Hafal Dan beliau Menghatamkan Suhaib Bukhari Jadi Imam Gozali Itu Kata Imam Zahabi Zahabi Ini murid Imam Salafinya Apa Kata Imam Zahabi Seandainya Gozali Fokus Dari dulu Dengan Ilmu Hadis Lasabakuna Lasabakuna Maka dia akan Melewati Semua Imam Ahli Hadis Di zaman kita Imam Zahabi Abad ke 7-8 7 dan 8 Imam Gozali Abad ke 4 dan 5 4 ke 5 lah Pastinya 400an Wafat tahun 505 Yang ngomong Siapa nih? Imam Zahabi Tapi Bukhari mengatakan Di dalamnya Ada hadis Yang kami Tidak temukan Jadi Imam Zahabi Pun tidak Menemukan Kitab Yang dibaca Oleh Imam Wozali Belakangan Dikritisi Lagi Dikritisi Lagi Dikritisi Oleh Kemudian Oleh Sheikh Yusuf Al-Qaradawi Sering dengar Ya Yusuf Al-Qaradawi Sheikh Yusuf Al-Qaradawi Beliau Walaupun Ulama Tapi Tidak Khasus Tak khasus Dalam hadis Maka Beliau Nilis Buku Gozali Antara Pendukungnya Dan Pengkritiknya Itu luar biasa Buku Buku kecil Tapi Lemain Reflektif Yusuf Al-Qaradawi Berbicara Memuji Dan Mengkritisi Ada yang dipujinya Ada yang di Kritisi Tapi Yusuf Al-Qaradawi Belum Masuk Dikantung Masalah Maka Belakangan Ada Ulama Muda Mungkin Seumuran Saya Namanya Sheikh Anas Asyuf Rabi Tinggal Di Aleppo Pernah hadir Di Muqtamar 2016 Manhum Ahlu Sunnah Di Cicnya Beliau Meneniti ulang Bersama Teman-temannya Itu Pelintian mereka Kelambu Belum Nanti Bercerita Nanti Pelintian mereka Dulu Dan Mengejutkan Kata Anas Syufrawi Kami Hanya Tidak Menemukan Sumbernya Sekitar 20 Sampai 50 Hadis Jadi Dari 5000 Yang Tidak Ada Sumbernya Cuma 20 Sampai 50 Hadis Perkiraan Jadi Masih Acak Saat Itu Bagaimana Dengan Ar-Razi Kalau Allah Meneliti Hadis Di Kitab Iyalu Mutti Tidak Adalah Ghazali Menukil Satu Hadis Kecuali Ada Sumber Dalam Kitab Karena Ghazali Itu Pakar Mantik Dalam Ilmu Mantik Dilarang Seseorang Berbicara Tanpa Sandaran Dan Beliau Sangat Intens Pemegang Akhir Ketemulah Pola-pola Family Family kita Apa saja yang dibaca Oleh Saat Beliau Menulis Kitab Beliau Menulis Kitab Kitab Ihya Itu Ada Kutub Tis'ah Sahih Bukhari Sahih Muslim Sunan Abu Daud Sunan Tirmizi Sunan Nasai Sunan Ibn Majah Muatta Darimi Sunan Ahmad Sunan Al-Bahqi Sembilan Tis'ah Tapi Yang pokok Itu Enam Sampai Sunan Ibn Majah Dan kami Katam Alhamdulillah Ya Dan itu Terstruktur Ngajinya 4 tahun Terstruktur Tapi Ada Kitab Yang lain Ada Mustadra Ada Mustakhra Itu banyak Di luar Itu Ada Namanya Ajza Al-Hadisiyah Yang tadi Itu disebut Dengan Umaha Tul-Kutub Kitab Hadis Indu Lalu Ada yang Disebut Dengan Al-Ajza Al-Hadisiyah Kitab-kitab Hadis Temati Setelah kita Perluarkan Ternyata Kitab yang Paling sering Dirujuk oleh Imam Ghazali Adalah Karya Al-Hafiz Al-Musnid Al-Kabir Al-Imam Ibn Abid Dunya Al-Imam Ibn Abid Dunya Beberapa Risalah Beliau Tidak Sampai Keteng Kitab Tapi Mu'azamuha Wasala Ila Asril Ghazali Fatakhabaha Wa Wada'ah Fi Kitab Ya Ambil Lalu Dia masukkan Ke Kitab Namun Ghazali Itu Bukan Peneliti Hadis Seperti Imam Ibn Jauzi Jadi ada Satu Imam Lagi Murid Beliau Sendiri Namanya Ibn Jauzi Ibn Jauzi Meneliti Hadis Tidak Hanya Menghafalkan Sanat Dan Juga Menghafalkan Matan Tidak Hanya Menghafalkan Sanat Dan Matan Imam Ibn Jauzi Pun Meneliti Siapa Siapa Rowi Di Sana Maka Dibagilah Oleh Imam Ibn Syubha Bahwa Muhaddis Itu Dibagi Ada Muhaddis Yang Hanya Menghafalkan Matan Disebut Torikotul Fukoha Torikotnya Para Fukoha Kan Itu Kemanyakan Torikotul Fukoha Tahu Hadis Tidak Tau Rowi Bener Dan Itu Sudah Menjadi Tradisi Lama Tidak Usah Disesali Kalau Kami Baru Sadar Mazhab Syafi'i Setelah Mau Khatam Kutub Besita Setelah Dilihat Sohib Bukhori Lebih Cenderung Kepada Usul Mazhab Syafi'i Itu Penelitian Kami Baru Kemudian Dengan Sadar Mengikuti Mazhab Syafi'i Dulu Dulu Kami Anti Mazhab Sangat Anti Mazhab Kalau Dengar Ada Orang Mengatakan Ayo Bermazhab Itu Kami Buli Habis Habis Tapi Kironya Bisa Buli Tapi Buli Dari Guru Jadi Guru Syekh Muhammad Hassad Itu Mengatakan Kamu Bukan Taklit 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 Itu Dilarang Dalam Isol Semangat Bukan Kata Beliau Di Pelo Duduk Saya Tau Pelo Duduk Jadi Dia Julis Mutawakran Sama Dia Sanya Bukhari Bukhari Fahakulu Nah Min Aina Arafta Anna Sahih Bukhari Sahih Fahakulu Kitab Maktub Fih Gila Fih Sahih Fahua Sahih Wasahahul Bukhari Wattasihul Bukhari Sahih Alakane Waduh Senyum Mula Beliau Payet Jadi Eh sorry Ditajamankan dulu ya Ya Kameramennya Pusing Jadi Tuan Guru kami Tuan Guru Syekh Muhammad Hassan Itu Dulu sempat Menghajar Kami-kami Yang Anti Masjid Anti Taklit Apa Kata Beliau Kamu Tidak Taklit Oh Tidak Boleh Dalam Islam Taklit Islam Dinun Hur Dinul Aqli Warra'i Betul Lekai Layin Apa Kata Beliau Kamu Tahu Sahih Bukhari Oh Tahu Itu Makanan Sehari Hari Untuk Kalain Aku Bukhari Beliau Dari Mana Engkau Tahu Hadis Sahih Bukhari Itu Sahih Sahih Tertulih Di Kover Sahih Bukhari Maka Pasti Sahih Tambah Senyum Beliau Nah Kemudian Apapun Yang disahihkan Bukhari Itu Sahih Karena Bukhari Itu Imam Sahih Beliau Senyum Lalu Mengatakan Tau Kau Engkau Saya Pun Masih Taklid Kepada Bukhari Maksudnya Apa Syekh Entekan Imam Entekan Syekh Jawab Beliau Itu Satu Hadis Dalam Sahih Bukhari Saya Tidak Pernah Menelitinya Mabah Tuhu Abadan Lakin Tapi Yang Menzahihkannya Adalah Imam Ahli Hadis Imam Hafiz Amir Muminin Fil Hadis Karena Beliau Yang Menzahihkan Aku Percaya Bahwa Itu Sahih Itu Namanya Kawan Taklit Tapi Taklit Ke Imam Bukhari Jadi Beliau Merunturkan Nambu Bukan Mengatakan Ente Jahil Bukan Beliau Cuma Mengatakan Saya Pun Masih Taklit Jangankan Mazhab Syafi'i Untuk Meneliti Sebuah Hadis Pun Saya Masih Ikut Imam Al Bukhari Padahal Beliau Ahli Hadis Beliau Hafal Kitab Al Muwattah Luar Kepalo Kalo Dia Kira-kira Runtuh Ketika Itu Kepalo Dibatua Habis Habis Kironya Digantinya Dengan Cipbarun Diganti Oleh Beliau Dengan Ilmu Yang Namanya Itibat Taklit Jadi Ada Itibat Dan Taklit Maka Kami Punya Ungkapan Ungkapannya Dari Allah Pastinya Taklit Orang Ahlu Sunnah Yang Bersanat Itu Adalah Itibat Orang Awam Yang Baru Hijrah Ya Buya-buya Kok Tahu Kitabnya Tahu Dalilnya Tapi Masih Mengatakan Taklit Kawan-kawan Kita Baru Hijrah Tiga Bulan Lalu Tapi Mengatakan Apa Tidak Taklit Dalam Islam Ya Betul Tak Sayang Sekali Para Ustadz Energi Sudah Habis Di Sekolah Berbagi Energi Buya Ustadz Ustazah Sebar Energi Keluar Sekolah Jadi Ustadz Jangan Ditulak Kalau Jadwal Undangan Keluar Tapi Jangan Meninggalkan Pulau Kewajiban Di Mahat Perdebatan Kita di pesantren Itu biasa Tapi di luar Itu luar biasa Di pesantren Ngomong Sedina Gaya Sedina Itu biasa Tapi di luar Itu luar biasa Di pesantren Yasinan Tidak Yasinan Biasa Tapi di luar Itu luar biasa Di pesantren Kunut Tidak Kunut Tidak Masalah Tapi di luar Itu Masalah Kami berharap Para asati Sekarang guru Mohon kembali Cerdaskan umat Tolong kembali Turun ke lapangan Jangan hanya Di khayangan Namanya Madrasah Dan Aku nyambut Turun ke lapangan Padahal gelaranmu Doktor Doktor Saya rasa Di ma Di kampus Gengsi loh Bapak Ibu Mau di Koko Gengsi Serius Kamu dibicarakan Oleh kawan-kawan Di kampus Apa yang Receh pun Dicari Siapa yang Cari receh Masa Cuma Ngurus-ngurusin Kalau Semua orang Seperti mereka Lalu Kawan-kawan Yang sedang Minat belajar Agama Tapi tidak Santri Dicuri Oleh Iblis Berjubah Nabi Paham maksudnya Banyak ini Iblis Berjubah Nabi Iblis itu Selalu ngomong Kita lebih baik Selalu menyalahkan Orang Bahkan Iblis itu Menyalahkan Allah Dalam Riwayat-riwayat Israelian Yang sahih Iblis itu Mengatakan Ya Allah Aku ini kan Ciptaan engkau Aku tidak Menyembah Adam Itu kan Engkau juga Yang menghendaki Kurang aja Karena kurang Ajarin Betul Sudah Salah Menyalahkan Allah Betul Betul Sohih Kitab Alhamdulillah Kayak Imam Syahr Betul itu Diambil dari Riwayat Israelian Yang sahih Itu terjadi Jadi Iblis itu Suka Menyalahkan Bahkan Allah pun Disalahkan Maka Awal Kata beliau Awal Pertama Kali Salah Menyalahkan Kedurhakaan Kedurhakaan Itu dilakukan oleh Iblis Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Akini banyak Setan Setan